Halo semuanya, selamat datang di channel Suara Arti, suara akar rumput tani Indonesia, channel Youtube yang dibangun oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, Pak Ataka. Minggu-minggu ini kita dikagetkan dengan penangkapan tani di Aceh gara-gara mengedarkan benih IF-8 yang konon memiliki potensi pencapaian produktivitas tidak kurang dari 11 ton per hektare. Kami tidak akan membahas kasus hukumnya, tapi kami akan menyajikan hasil panen benih padi unggul IF-16 yang diperkirakan memiliki potensi pencapaian produktivitas melebihi IF-8. Wow, ini sungguh sangat menarik. Nah, kesempatan untuk melihat panen benih padi unggul baru IF-16 datang langsung dari Sang Organisator AB2TI, Profesor Dwi Andriya Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, dan sekaligus sahabatnya para tani. Untuk membuktikan hal itu, kami menunjukkan tim ke Indramayu, tepatnya di Kecamatan Widah Sari, Desa Kalang Sari, Lokasi, Panen Benih Padi Unggul Baru IF-16. Untuk mendorong tata kelola pembangunan pertanian yang lebih baik, dukung Pataka dengan subscribe, like, and share. Penasaran dengan kata IF-8? IF-16. IF itu singkatan dari Indonesian Farmer. Mengandung makna bahwa benih-benih ini ditangkarkan oleh para petani padi yang telah menggabungkan dirinya dalam organisasi AB2TI, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Sebetulnya, kami agak alergi mendengar glorifikasi capaian produktivitas padi lebih dari 10 ton per hektare. Karena begitu dimasalkan, hasilnya biasa-biasa saja. Tapi karena kami ditantang oleh si empunya untuk melihat sendiri apa IF-16 ini, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke sana. Sekarang, apa yang akan kita lihat terlebih dahulu? Hmm, bagaimana kalau kita lihat hamparan padi IF-16 yang akan dipanen ini? Konon katanya menurut para suhu padi, benih yang stabil dapat dilihat dari ratanya ketinggian tanaman padi. Dan ini terlihat rata. Pandangan mata tidak terganggu dengan adanya batang tanaman yang tumbuh lebih tinggi dan tidak serempah. Cap jempol untuk meratanya. Tanaman IF-16 ini. Berikutnya, apa lagi akan kita lihat? Yes, kita akan lihat keragaan tanamannya. Untuk hal ini, tim kami mengambil 5 rumpun tanaman padi IF-16. Mengingat petakan sawah yang dipanen ini seluas 1.600 meter persegi, kami putuskan untuk mengambil 1 rumpun di setiap pojok dan 1 rumpun di bagian pengahnya. Dan inilah penampakan rumpun yang kami ambil contohnya. Apa yang kami lakukan terhadap 5 rumpun sampel padi IF-16 ini? Hmm, bagaimana kalau kita hitung batang malai dalam setiap rumpunnya? Bagaimana juga kalau kita hitung setiap anak malai dalam setiap malainya? Bagaimana kalau kita hitung jumlah butir padinya lalu kita bedakan mana yang butir isi dan butir rampanya? Untuk setiap rumpun dan untuk setiap malai. Menghitung 1-1 butir padi ini merupakan pekerjaan yang sungguh membosankan. Tapi untuk Anda semua, kami lakukan itu. Dan setelah hampir 12 jam, inilah hasilnya. Di tabel ini, kami sajikan 12 indikator geragaan umum padi IF-16. Kami hanya akan membahas 2 hal saja. Pertama, jumlah malai dalam satu rumpun rata-rata padi IF-16 mempunyai malai atau anakan produktif dalam satu rumpun sebanyak 26 malai. Ini jelas lebih tinggi dari malai varietas Cihirang dan Inparit-13. Rumpunnya memiliki sekitar 14-17 malai. Ada perbedaan sekitar 9 malai per rumpunnya. Ini luar biasa. 52,9% lebih banyak malainya. Kedua, bobot butir padinya di tabel ini terlihat bahwa berat rata-rata per bulir padi IF-16 sebesar 32,6 mg per bulirnya. Ini jauh lebih besar dibandingkan varietas Inparit-13 yang beratnya 25,2 mg. Dan juga lebih berat daripada varietas Cihirang yang beratnya 27-28 mg. Ini pun luar biasa sekali. Karena padi IF-16 lebih besar sekitar 16,4 sampai 29,4%. Selanjutnya, bagaimana dengan capaian produksinya? Untuk hal ini, bagaimana kalau kita serahkan pada alinya saja yang jagonya menghitung itu? Ya, BPS. Kita akan hitung ubinannya. Berapa hasilnya? Dari luas panen sekitar 1.600 meter persegi, BPS mengambil 3 titik sampel ubinan. Ini terlalu banyak, tapi tak apalah. Yang penting kita lihat hasilnya. Dan inilah hasilnya. Berdasarkan tabel ini, terlihat rata-rata hasil ubinan padi IF-16 ini sebesar 7,37 kg per 6,25 meter persegi. Atau setara dengan 11,79 ton per hektare. Kita melihat hasil ubinan ini, maka benih padi IF-16 memberikan hasil yang hampir sama dengan pendahulunya IF-8 alias beti. Beda tipis. Namun jelas, lebih besar dari Ciherang dan Inpari-13 yang potensi produksinya sekitar 8 sampai 9 ton per hektare. Ini mantul, mantap betul sekali. Benih IF-16 ini memberikan potensi hasil 31 sampai 47,4 persen. Lebih besar setelah kami menyampaikan hasil ubinan, kami terdorong untuk mengetahui hasil panen realnya. Dan kali ini perhitungan hasil panen benih pada IF-16 pun dikawal BPS Indramayu. Ternyata inilah hasilnya. Menurut hasil BPS, dari 1691,25 meter persegi, lahan sawah yang ditanami benih padi IF-16 diperoleh hasil sebesar 1642,22 kg GKP. Atau setara dengan 9,71 ton per hektare-nya. Ini berarti hasil penimbangan panen real padi IF-16 memiliki gap sebesar 2,08 ton atau sekitar 17,68 persen dibandingkan dengan hasil ubinannya. Saya anggota AB2TI mengucapkan terima kasih atas hasil padi IF-16 yang sudah saya tanam sejak musim penghujan dan musim gaduh tahun ini. Sebelum saya menanam IF-16, saya menanam Inpari 32 dan hasilnya ya sedanglah kurang maksimal. Untuk lahan 1.600 dapatnya 14 kintal. Kalau IF-16 hasilnya 18 kintal untuk musim penghujan dan perkiraan ini untuk musim gaduh mendapatkan sekitar perkiraan petani saya 17 kintal. Perbedaan antara Inpari 32 dan IF-16 waktu penanam musim penghujan, jadi IF-16 lebih unggul sebesar 4 kintal atau 28 persen. Saya Mas Rony, Kepala Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indremayu. IF-16 ini memang tersebar di beberapa lokasi, tidak hanya di sini, tidak hanya di lokasi ini. Dan dari beberapa lokasi hasilnya itu lebih dari 2 kali lipat padi-padi yang konvensional yang ada di sekitar kita. Nah sehingga untuk musim depan ini sudah banyak nih yang mau menanam padi IF-16 ini. Produksinya sangat-sangat tinggi. IF-16 ini belum beredar kemana-mana. Dalam proses seleksi, kita juga oleh teman-teman petani sendiri, soal beredar ini masih dalam sebatas tukar-menukar di wilayah sekitar desa kita. Antara sesapa anggota AB2TI. Bagi petani yang ingin menanam IF-16 dan belum menjadi anggota AB2TI, kita sediakan untuk pengisi formulir keanggotaannya. Petani yang menggunakan IF-16 ini ada berapa banyak sih Pak untuk di desa Bapak? Untuk tahun sekarang, karena kita juga belum tersebar IF-16 ini, belum disebar kemana-mana, masih dalam uji coba. Hanya beberapa lokasi yang berbeda, sekitar antara 5-6 orang. Dengan jumlah area sekitar 8 hektare. Ya, perkenalkan, nama saya Cah Yadi. Saya di BP Sintar Maju sebagai Kepala Seksi Satip Produksi, di mana saya berdapat tugas pada hari ini untuk melakukan pengkonses ubinan di lahan di sini, di benih IF-16. Sebelumnya, pada semil yang lalu, kita juga sudah melakukan pengubinan di lahan yang sama di sini, sebanyak 1 plot, dengan hasil ubinan 7,6 kg. Dan tadi di ubin 1 plot itu hasilnya 7,82 kg. Kalau kita kalikan ke hektare, sekitar 12,5 ton per hektare. GKP, gabah kering panen. Sehingga kalau lihat rata-rata, selama saya menawarkan pengobinan di wilayah Indra Mayu, rata-rata ubinan itu hanya mencapai 4-5 kg per ubinannya. Sehingga kalau di kalikan itu sekitar 7-8 ton per hektare. Sehingga kalau kita lihat dari hasil panen di sini, di kondas ini mungkin ada kenaikan sekitar 5-6 ton per hektare. Yang standar yang biasa kita lakukan pengobinan. Ini menjadi satu kali yang bagus, karena dari hasil ini kita bisa melihat bahwa ternyata dari benih ini bisa menghasilkan produk fitas yang tinggi. Dan mudah-mudahan ini jadi bahan musukan ke pemerintah. Jadi dengan hasil yang seperti ini, di lahan yang cukup bagus ini, bisa ditanami benih yang bisa menghasilkan yang lebih dari biasanya seperti ini. Jadi ini IF-16 ini bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Saya dapat ubinan 7,7-nya baru sekali ini. Saya keliling-keliling belum dapat 7,7-nya. Terkait dengan IF-16 ini sebenarnya pengembangan lanjut dari IF-8, yang dari umur lebih pendek, dari rasa nasinya lebih cocok untuk lidah Jawa, yang mudah-mudahan lidah Indonesia lebih cocok, dan juga beberapa penyakit terutama penyakit gas. Karena mati ini sangat potensial untuk dikembangkan, jadi sekali lagi IF-16 ini bukan muncul tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba produksinya segi, tiba-tiba seperti itu kan itu tidak tiba-tiba. Sehingga kalau kita lihat, kalau jumlah rumpun, tadi kemarin kami juga melihat jumlah rumpunnya, itu stabil di angka 28, jumlah anakan per rumpunnya. Jadi itu, lalu jumlah bulirnya juga stabil di angka mendekati 200. Kalau itu potensinya, seperti itu semua, semalam kami hitung itu produksinya sekitar 16,2 ton, yang ada ketika potensi yang bisa dicapai. Tiba-tiba pada sesi kesimpulan, kami tidak mau latah dengan tren kesukaan orang untuk mengglorifikasi sesuatu. Ya, apa yang dicapai oleh benih padi IF-16, di lokasi yang kami ambil memang memperlihatkan capaian luar biasa. Musim rendang tahun lalu, hasil yang dicapai Pak Saukani, petani lahan sawah ini dengan varietas bukan IF-16, menghasilkan 1,2 ton GKP. Pada saat ini, ketika Saukani menggunakan benih padi IF-16, hasilnya menjadi 1,64 ton. Ada peningkatan sebesar 0,44 ton, atau 36,6 persen dari varietas sebelumnya. Ini berarti pendapatannya pun bertambah. Jika kita anggap harga gabah sebesar 4.000 rupiah per kilogram GKP, maka Pak Saukani musim ini pendapatannya bertambah sebesar 1,77 juta rupiah. Ini hal yang sangat berarti bagi Pak Saukani. Terdapat juga testimoni lain dari kepala desa Kalensari yang menanam benih padi IF-16 tanpa sentuhan pupuk kimia, tanpa pesticida dari luasan lahan 703 meter persegi. diperoleh hasil sebesar 485 kilogram GKP, atau setara 6,9 ton GKP per hektare. Ini luar biasa, mengingat tanpa pupuk kimia dan tanpa pesticida. Hasil panen real benih IF-16 dari sawah Bapak Yusuf, dengan luas lahan 0,7 hektare mendapatkan 6 ton, atau setara 8,5 ton GKP per hektare. Demikian juga dengan sawah Bapak Saukani, dengan luas 0,7 hektare mendapatkan 6,1 ton, atau setara dengan 8,7 ton GKP per hektare. Juga Bapak Warta, dengan luas sawah 0,17 hektare mendapatkan 1,2 ton, atau setara 9,53 ton GKP per hektare. Selain itu, ada juga Bapak Kardi, dengan luas panen IF-16 sebesar 0,36 hektare, mendapatkan 2,6 ton, atau setara dengan 7,2 ton GKP per hektare. Bapak Rudi, luas lahan 0,43 hektare, mendapatkan 3,5 ton, atau setara dengan 8,12 ton GKP per hektare. Dari perhitungan real, panen benih padi IF-16, di beberapa petani desa Kalensari, nampak, bahwa hasil panen real benih padi IF-16, bervariasi setara 7,2 ton, sampai 9,71 ton per hektare. Tentunya, ini kabar baik, bagi petani desa Kalensari, karena dari 7 lahan panen benih padi IF-16, produksinya jauh lebih tinggi, dari padi varietas umum lainnya, yang ditanam di wilayah tersebut. Saat ini, kami menyaksikan, panen benih IF-16, dalam waktu yang membesamaan, kami pun menyaksikan, panen benih padi, Inpari 3-2. Lahannya memang bersebelahan, dan hasil panen realnya, yang dilakukan, di lahan seluas, 1.800 meter persegi, mendapatkan hasil, 857 kilogram, atau setara dengan, 4,76 ton GKP per hektare. Dengan demikian, hasil panen benih padi IF-16, dua kali lipat, dari benih padi, Inpari 3-2, yang ada di sebelah kami itu. Benih padi IF-16, juga IF-8, pendahulunya memang bukan, benih padi varietas unggul nasional, yang telah dirilis pemerintah. IF-16 merupakan, benih yang dihasilkan, oleh petani anggota, AB2TI, dan diperuntukkan, bagi sesama petani, anggota, AB2TI. Dan ternyata hasilnya, jauh lebih baik, daripada, padi umum lainnya. Apakah varietas, IF-16 ini cocok, diberdayakan di tempat lainnya? Semoga kami ada waktu, dan kesempatan, untuk melihat, panen benih padi IF-16, di wilayah lainnya. Terima kasih, atas perhatian Anda. Semoga tayangan ini, memberikan manfaat. Kritik saran dan permintaan review, untuk hal lainnya, terkait keberhasilan pembangunan pertanian, silahkan, disampaikan melalui kolom komen, yang terdapat pada deskripsi, channel Youtube ini. Salam Agri, sampai jumpa lagi, pada review kami, berikutnya. Terima kasih telah menonton!